Usai dinyatakan unggul versi hitung cepat, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berencana mendatangi kubu Anis dan Ganjar. Hal ini dikatakan sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang mengaku telah mencalin komunikasi dengan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku telah berkomunikasi dengan parpol kubu pendukung Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo. Muzani mengatakan hal itu baru tahap awal, seusai Prabowo Gibran dinyatakan unggul sementara dalam penghitungan cepat di beberapa lembaga survei. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga dikatakan berencana menyambangi tokoh dan pemimpin partai politik yang sebelumnya mendukung paslon lain. Komunikasi kami dengan partai-partai di luar Koalisi sudah mulai terjalin meskipun baru tahap awal. Dan komunikasi itu insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03. Dan Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau. Tadi baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau. Sebelumnya dalam pidato politik usai dinyatakan unggul versi hitung cepat di Pilpres 2024, Prabowo Subianto menyatakan akan merangkul semua pihak meskipun berseberangan dengan koalisinya.